Hai 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 nei Hai semir SMS manur obserim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalat wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabihi wa manwala amma ba'du sahabat keluarga muslim dan juga sahabat dari Saladi dimana pun anda berada, apa kabar di pagi ini dan tentunya mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat amin ya Allah ya Rabbul Alamin baik di minggu pagi sekarang hadir podcast muslim dan insya Allah di setiap minggu kita akan membahas suatu tema, ya dan tentunya insya Allah kali ini kita akan berbicara mengenai pendidikan dan bersama narasumber kita kita akan lanjutkan lagi dengan alusat dokter Bahrul Ulum Hafidullah kita sapa terlebih dahulu Assalamualaikum Waalaikumsalam apa kabar hari ini kita nyambung ngobrol dari apa yang sudah kita bahas pada bulan Ramadan kemarin karena masya Allah sangat menarik ternyata dunia pendidikan sudah kita banyak membahas dari awal siapa yang bertanggung jawab ternyata banyak orang tua yang tidak mengetahui hal tersebut ternyata tanggung jawab pendidikan adalah tanggung jawab orang tua dan itu tidak bisa diwakilkan ya kalau tanggung jawabnya ya tidak bisa artinya ya tetap orang tua apapun yang terjadi mau orang tuanya aktivitasnya apa dan lain sebagainya dan kemudian peranan-peranan lainnya dan kita akan kembali menyambung ya pembahasan di kesempatan ini dan juga kami mengajak bagi anda yang ingin bertanya langsung di 061-79-442-82 nah baik kita kan sudah banyak ngobrol nih di bulan Ramadan kemarin dan alhamdulillah sebagian dapat membuka cakrawala kita tentang pendidikan nah jadi sekarang itu kita membahas tentang keserasian artinya kan ada orang tua yang menganggap pendidikan itu adalah hanya di sekolah dan kemudian nanti akhirnya kan selain di sekolah anak-anak itu dibiarkan gitu aja gitu alias yaudah belajarnya udah selesai gitu ketika sudah keluar dari sekolah dan kemudian lingkungan dan kemudian juga orang tua ketika anak-anak sudah selesai dari sekolah yaudah orang tua seolah-olah tidak ada tanggung jawab untuk memberikan asupan atau pendidikan kepada anak nah sebetulnya harus seperti apa gitu ya alhamdulillah musallatu wassalamu'ala rasulillah wa'ala liwasuh hi'u'amu'ala tema menarik sebetulnya ya tentang keserasian pendidikan ini perlu kita pahami bersama sebagai orang tua guru dan juga para pengajar dalam mendidik generasi yang akan datang jadi memang terjadi fenomena yang sekarang kita dapatkan di tengah-tengah masyarakat bahwa pendidikan itu apa namanya menyebutkannya atau memahaminya di pendidikan itu ya di sekolah begitu jadi anak-anak diajarkan nanti mendapatkan pendidikan ahlak mendapatkan keilmuannya kemudian punya skill membaca itu ya nanti di sekolah kemudian nanti selepas dari itu pulang dari sekolah ya biarkan mereka nanti main-main dan ini sebetulnya perlu ada apa namanya koreksi dalam artian bahwa kita pernah membahas ya dari awal pada bulan Ramadan itu bahwa pendidikan itu adalah selama manusia atau anak didik itu masih hidup kemudian dia mendapatkan perlakuan apa yang dia dengar apa yang dia lihat dan apa yang dia rasakan oleh peserta didik itu baik dia mungkin anak-anak kita di rumah atau siswa kita di sekolah atau juga masyarakat yang bergabung di kajian-kajian di masyarakat maka itu adalah pendidikan jadi apa yang mereka lihat apa yang mereka dengar apa yang mereka rasakan dari kita sebagai pendidik atau dari kita sebagai orang tua itu sejatinya adalah pendidikan terhadap mereka maka kalau demikian berarti tidak terbatas dengan tempat dan waktu jadi tidak terbatas dengan ruangan kelas begitu atau dengan waktu hanya nanti pagi sore atau apa namanya di kelas di sekolah atau di madrasa atau di rumah harus duduk di bangku tidak rumah khusus tetapi berarti dari awal dia bangun tidur sampai dia akan tidur kembali dan apa yang dilihat dari pendidiknya yang pertama mungkin dari orang tuanya maka itu adalah pendidikan kemudian nanti dia akan bergaul dengan masyarakat apa yang dia lihat dengar dan dia rasakan di masyarakat itu adalah pendidikan terhadap dirinya nah jadi kita harus memperhatikan dalam hal ini adalah bagaimana lingkungan di rumah itu harus menjadi lingkungan yang mengedukasi yang menjadi pendidikan terhadap anak jadi kita berusaha berarti pendidik utama di rumah itu adalah ayah dan bundanya nah ayah dan bundanya ini dia harus bisa memerankan dirinya sebagai guru iya nah kan sebagian orang menganggap bahwasannya ketika orang tua menjadi pengajar juga kayaknya berat karena mungkin dalam apa ya mindsetnya dia itu harus seperti guru artinya harus ada papan tulis atau anak harus diem segala macam padahal enggak gitu ya nah itu inilah konsep yang harus kita pahami jadi pendidikan itu bukan kita ngajarkan kayak di kelas begitu cara macam gitu ya jadi ada apa namanya bagian-bagian yang memang diajarkan secara teknik dan lain sebagainya jadi tadi kembali bahwa apa namanya esensi daripada guru itu adalah mendidik begitu kan mendidik dalam artian adalah menumbuhkan proses kan begitu bakat minat yang ada pada siswa atau pada anak untuk mencapai kepada kematangan kedewasaan kan begitu sehingga dia cakap untuk hidup cakap di masa yang akan datang terutama juga ada misi-misi yang harus diemban dalam pendidikan sehingga konsep ayah bundanya itu menjadi seorang guru itu berarti bukan harus dia kuliah dulu atau iya sesuai jurusan S1 nya pendidikan jurusan matematika dan sebagainya itu nanti kita akan bisa dapatkan nanti ada yang disebut sekolahnya sekolah inilah itu yang membantu sebetulnya pendidikan perpanjangan di rumah apa yang kita mampu ajarkan di rumah berarti kita mampu sebetulnya mengajarkan di rumah adalah adab itu pertama pembiasaan dulu kepada anak-anak kita untuk anak-anak kita itu bisa punya adab supan santun tetakrama ahlak kan itu kita bisa ajarkan secara apa namanya tingkah laku keseharian kemudian kita mengajarkan kepada anak kita mana hal-hal yang berbahaya mana hal-hal yang bermanfaat yang kira-kira mudah dijangkau oleh anak-anak kan begitu kemudian juga kita bisa mengajarkan membaca menulis menghitung yang secara dasar kan begitu kemudian berbicara yang baik yang secara dasar kita rasakan semuanya bisa bisa mengajarkan nah itu yang kita maksudkan orang tua itu harus menjadi teladan dalam dirinya untuk anak-anak jadi kalau di dalam pendidikan itu secara apa namanya istilahnya itu disebut pendidikan informal begitu pendidikan keluarga nah lalu nanti di keluarga itu kan tidak semua aspek bidang keilmuan dia kuasai apalagi di masa yang hari ini kita mendapatkan apa namanya perkembangan pesat teknologi ya kan orang tua yang belum mengenal komputer mupamanya belum sama sekali pernah memegang memainkannya kemudian hp yang sekarang sudah dengan fitur-fitur android dan sebagainya itu kan banyak orang tua yang apa namanya belum terlalu jauh untuk mengenal aplikasi-aplikasi kemudian juga itu kan gak bisa diajarkan langsung orang tua kepada anaknya nah disinilah perannya adalah kita memilih sekolah yang ingin membantu apa namanya memberikan pendidikan kepada anak-anak kita untuk kebutuhan untuk anak-anak yang kita tidak mampu begitu maka kita akan memilih sekolah begitu nah jadi itu kan hanya pendidikan yang dia perlukan yang tidak dimiliki oleh orang tuanya kan begitu kita ajarkan oh kita anak ini harus bakatnya adalah dalam menulis bakatnya ini dalam membaca dan sebagainya maka kita sekolahkan nah jadi di sekolah juga dia akan belajar sesuai dengan kebutuhannya nah ketika dia kembali ke rumah maka jangan abaikan juga pendidikan yang ada di rumah tadi harus tetap bahkan harus harus serasi begitu antara pendidikan di rumah dan di sekolah dan bahkan waktu antara di rumah sama di sekolah kan kalau kita hitung-hitung lebih banyak di rumah nah itu dia makanya ini sangat pentingnya apa namanya ayah bundanya bahkan sebelum menikah itu jauh hari mereka sudah membekali dirinya jangan sampaikan rata-rata usia anak ketika sudah masuk sekolah minimal di usia pendidikan dini itu kan 5 tahun nah ketika anak di bawah 5 tahun itu ketika mereka istilahnya adakan yang adabnya kurang segala macam justru orang tua mengabaikan dengan alasan dia belum sekolah dia belum sekolah dia belum diajarkan jadi ini harus kita paham jadi pendidikan itu sejak lahir bahkan sebelum lahir kalau dalam konsep Islam itu kan terbiah koblal wiladah terbiah bakdal wiladah kan begitu sebelum lahir anak itu ada konsep pendidikan setelah lahir apalagi konsep pendidikan mulai dari dia perkembangannya masa anak-anak masa muda masa dewasa kemudian masa tua nah itu kan pendidikan yang makanya sebetulnya ilmu pendidikan kemudian tugas tanggung jawab pendidikan adalah tanggung jawab seumur hidup begitu selama dia menjalani kehidupannya kemudian dia menjalani hubungan harmonis rumah tangganya diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala keturunan disitu juga tanggung jawabnya lebih besar untuk mendidik keluarga dan anak-anaknya nah begitu sehingga pendidikan itu kita harus serasikan di rumah dia harus dapatkan di sekolah juga dia dapatkan sehingga ketika nanti anak-anak belajar di sekolah nah di rumah juga harus memainkan perannya jadi kalau pulang dari sekolah kita diskusi nah apa yang didapatkan di sekolah tadi nah itu itu harus penting supaya kita jangan sampai di sekolah mendapatkan pelajaran A di rumah sudah kita ajarkan B umpamanya materinya kemudian nanti anak jadi bingung terbelah kepribadiannya karena memiliki pendidikan yang berbeda atau ada beda pemahaman beda pemahaman sehingga membingungkan kan begitu jadi ini penting jadi kita harus berdialog dengan anak-anak kita apa yang mendapatkan dari sekolah kemudian kita uji juga bagaimana dan hasilnya setelah itu juga anak itu kan tidak hanya di rumah tapi dia juga buntuh interaksi sosial dengan masyarakat dengan temannya yang lain karena memang manusia lahir memang lahirnya secara independen sendiri dia tidak langsung berjamaah dia lahir sendiri tetapi dalam proses perkembangannya dia akan membutuhkan orang lain kan itu terutama ayah dan ibunya untuk mengawali proses pertumbuhannya lalu nanti ada teman-temannya kan itu paman, uang dan lain sebagainya itu juga menjadi lingkungan pendidikan artinya di masyarakat juga nah ini harus diperhatikan lingkungan masyarakat itu juga harus benar-benar memberikan pendidikan yang baik betapa banyak orang tua yang berusaha untuk mengajarkan anaknya di rumah ayah bundanya sudah sepakat untuk belajar kata-kata dengan baik ahlak dengan baik tapi ketika keluar rumah lalu dia biarkan aja dengan apa namanya bermain dengan anak-anak tidak dipedulikan siapa mereka anak-anaknya bagaimana tingkah lakunya kemudian gak tahu jam kapan dia pokoknya udah terserah dia yang jelas kan karena pendidikan itu di sekolah nah ini lagi-lagi penyakit ini yang harus kita hindari akhirnya pulang dari rumah kita kaget ucapannya jadi menyerap kata-kata yang tidak baik kemudian juga tidak sopan dan sebagainya karena betul ini lingkungan itu akan lebih besar apa namanya efek dari pendidikan terhadap anak oke berarti bisa kita sederhanakan ada tiga tiga apa ya tiga porsi lagi dalam pendidikan tiga lingkungan yang pertama dari keluarga kemudian sekolah dan juga lingkungan di masyarakat oke kita bahas setelah jeda ya nah insyaallah sahabat semua dan tentunya nanti di segmen berikutnya bagi anda yang ingin bertanya langsung juga silahkan di 0617944282 baik jangan kemarin-kemarin tetap di podcast muslim baik sahabat semua kembali di podcast muslim dan bagi anda yang ingin bertanya silahkan di 0617944282 baik kalau kita mau ngebahas lebih dalam lagi mengenai keserasian pendidikan artinya kalau kita lihat dari apa ya segi ruang kita bisa membagi ke dalam tiga ada ruang keluarga dan juga ruang sekolah yang formal dan kemudian ada ruang sosial masyarakat nah ini bagaimana kita mencerasikan hal ini karena ada orang yang ketika sudah baik di sekolah tapi ternyata di keluarganya tidak apa mendapatkan asupan pendidikan yang baik atau sebaliknya ketika di keluarga sudah diajarkan dengan sebaik mungkin tapi ketika keluar rumah mendapatkan sesuatu hal yang tidak baik gitu atau antara lain ya seperti itulah mungkin di sekolahnya baik tapi di masyarakatnya kurang atau di rumah kurang baik di sekolahnya baik jadi tapi ujung-ujungnya si anak tersebut bingung gitu jadi terkait lingkungan pendidikan itu sangat perlu diperhatikan jadi semenjak awal sebetulnya yang paling esensi itu pendidikan itu dari mana sebetulnya dari keluarga esensi yang pertama itu dari keluarga jadi ayah bundanya paham betul tanggung jawab keluarga kemudian mereka memulai ya mengajarkan pendidikan di rumahnya dengan baik oke bentar ini banyak yang apa ya justru bertolak belakang pendidikan esensi yang paling kuat itu dari keluarga tapi banyak orang yang menyalahkan sekolah ketika anaknya misalkan tidak berperilaku baik karena ada orang tua yang belajar apa di sekolah gitu kan gitu jadi ngapain aja di sekolah gitu sehingga dia tidak baik padahal kan di keluarga gitu yang lebih banyak menghabiskan waktu itu dia ya jadi ini yang penting kan jadi di keluarga itu sangat esensinya pendidikan pertama yang dia akan dapatkan kemudian pemantauan juga terus menerus dari keluarga sehingga sebetulnya kita berangkat mulai dari keluarga makanya lihat bagaimana pada masa Nabi kita Muhammad SAW dan para sahabat lihat bagaimana mereka menjalankan syariat Islam dengan penuh apa namanya keimanan yang benar dan juga atas dasar ilmu yang benar mereka mendidik keluarganya masing-masing di rumah kan begitu sehingga kalau sudah setiap rumah masing-masing itu memberikan pendidikan kepada istri dan anaknya begitu juga pendidikan yang ada di dalam keluarga itu kan antara satu dengan yang lain itu kan nanti akan menjadi kumpulan sosial masyarakat kan begitu artinya berarti pendidikan yang muncul di masyarakat sebetulnya itu adalah kita bisa melihat bagaimana baiknya pendidikan yang ada di keluarganya masing-masing jadi kalau pendidikan di keluarganya sudah bagus insya Allah itu masyarakat itu akan terbentuk pendidikan yang bagus itu jadi ini yang perlu kita apa namanya serasikan kemudian juga ada pun sekolah itu kan hanya jembatan formalitas yang dia pendidikan tidak bisa kita lakukan di rumah dan juga di masyarakat secara umumnya karena dia harus punya tempat yang khusus kemudian juga guru-guru atau pendidik-pendidik yang memiliki kemahiran kecakapan masing-masing yang kita butuhkan itu kan kita disatukan di sebuah tempat itu yang disebut sekolah madrasa nah jadi keilmuan kemudian pendidikan yang didapatkan nanti di sekolah itu sebetulnya perpanjangan dari keluarga yang ada di masyarakat juga itu adalah perpanjangan dari keluarga sehingga nanti jangan terbalik kan begitu konsep pendidikan itu berangkat dari sekolah dulu berangkat dari masyarakat apa yang didapatkan lalu nanti kita lihat perilaku anak tiba-tiba dia bandel tiba-tiba kita akhirnya menyalahkan seperti yang tadi emang di sekolah apa diajarin ngomongnya kasar atau nanti berkawan sama siapa jadi nyalakan lingkungan kemudian di masyarakat dibilang sama siapa berteman berarti udah jangan main-main lagi jadi akhirnya menyalahkan yang lain padahal kita berangkatnya sebetulnya dari rumah dulu apa yang sudah kita mulai tanamkan apa yang sudah kita ajarkan kemudian nanti di lingkungan masyarakat di sekolah itu adalah sebagai tahap perkembangannya mengembangkan dirinya sehingga harus serasi begitu konsep tujuan nah ini yang paling penting itu adalah tujuan dan kurikulum materi ya tujuan dan materi yang akan didapatkan oleh anak itu jadi nanti di rumah materi dan tujuannya juga harus sudah nampak kemana arahnya nanti anak-anak lalu nanti kita akan masukkan ke sekolah nah disitu juga tetap tujuan dan materinya harus apa namanya serasi sesuai dengan apa yang dia berangkat mulai dari rumah kemudian nanti di lingkungan masyarakat biasanya ada kegiatan-kegiatan yang mereka mendermakan jiwanya untuk apa namanya membangun anak bangsa begitu di masyarakat dengan adanya kepedulian mereka kan begitu ada rumah Quran biasanya ada rumah tahfit kemudian ada halako-halako atau kegiatan yang lain sebagainya termasuk juga nanti keterampilan barangkali di masyarakat ini harus mendukung para pemuda-pemudinya untuk bisa punya skill kemampuan yang bisa dikelola oleh masyarakat supaya seperti jahit-menjahit untuk perempuan kemudian teknik apa namanya merajut dan lain sebagainya nah ini semuanya itu kan berangkatnya itu dari rumah karena ayah dan bundanya itu yang lebih tahu terhadap karakter tabiat dan juga sikap anak kan begitu mereka yang lebih tahu kan begitu jadi mau diarahkan kemana maka nanti begitu juga di sekolah nah nanti tugas kita umpamanya kita sekarang belajar apa namanya bertugas di lembaga pendidikan di sekolah lah taruh misalkan maka disini juga kita harus memainkan peran jangan dia mengajarkan hal-hal yang dia sendiri tanpa koordinasi dengan orang tuanya tanpa ada hubungan dengan mereka tanpa ada kerjasama dengan mereka justru guru nanti pendidik yang ada di sekolah dia harus mengajarkan anak-anak kemudian atas apa namanya dialog dengan orang tuanya ya 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 atas kerjasama dengan orang tuanya ini anak bagaimana apa sih bakatnya bagaimana setelah dia ajarkan di sekolah kemudian titipkan juga ke orang tua ya mohon juga diteruskan diajarkan jadi terus harus ada jalin komunikasi oke nah ini fenomena yang banyak juga nah ini mungkin sahabat semua diantara orang yang mana ini lingkungan kecil aja lah ketika kan ada sering yang di lingkungan masyarakat itu ngaji maghrib ya ngaji maghrib gitu kadang di masjid atau juga ke rumah ustadznya ada orang yang diantar sama orang tuanya anaknya tersebut dan orang tuanya menitipkan kepada guru ngaji gitu dan juga ada sebuah interaksi istilahnya ada bahasa nitip anaknya gitu dan ada juga anak yang datang tiba-tiba nongol gitu ya kadang akhirnya banyak bolos segala macam gitu ya artinya ya ini orang tuanya tidak perhatian gitu nah ini banyak juga hal semacam ini dan ini pun juga kalau kita lihat ada sedikit perbedaan antara prestasinya dan juga perilaku si anak tadi gitu yang orang yang diantar berarti kan diperhatikan sementara orang yang tidak diantar sama orang tuanya ya kadang suatu hari bolos gitu nah itu makanya inilah keserasian tadi jadi kita harus memahami betul pendidikan itu tadi kan begitu sehingga ketika dia nanti ke rumah ustadz atau biasanya apalagi kalau kita masa-masa kecil kita kan kalau orang tua dia biasa membiasakan antara maghrib dan isya itu milik keluarga biasanya oke bentar tahan dulu ada penelpon halo assalamualaikum iya halo assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh iya dengan siapa dan dimana iya baik silahkan pertanyaan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh takabullahi wabarakatuh takabullahi wabarakatuh ya takabullahi wabarakatuh ini mau ini bertanya lagi soal aku pun dulu pernah bertanya kata ustadz kalau anaknya tidak disekolahkan teker tidak meramput hak bermainnya kan begitu ya ustadz yang saya mau membuat metode yang nomor 6 ini seperti abangnya juga gak usah teka tapi kok ada ngerasa gini ya ustadz anak yang nomor 5 ini gak teka dia sebenarnya gini kepingin naik itu yang ada mainan di teka-teka aniki gitu ustadz oh iya iya sementara dia kan tidak saya sekolahkan seperti itu jadi gimana gitu ustadz sobisinya jadi kalau untuk yang ke-6 juga yang seperti itu sementara kita kan gak punya mainan-mainan itu di rumah terus boleh yang kedua ustadz ya silahkan ya begini ustadz ada anak yang paling besar itu kan kalau sudah pulang mondok agak sedikit inilah kita tarik ulur tarik ulur begitu ustadz kadang dia nya minta dolan ke rumah temannya gitu cuman kita kasih batas memotu jangan lewat jam 11 begitu bagi dia itu masih terlalu sore karena berangkatnya juga udah jam sengah 10 gitu kan ustadz jadi kita pokoknya komitmen mau pulang jam segitu atau enggak ternyata dia melanggar itu gitu lewatlah satu jam gitu kan akhirnya kita kasih lah tidak kita tidak kasih lagi kebebasan jangan lagi pergi keluar malam kita gitu ustadz dan tidak boleh membawa handphone begitu ustadz ya jadi apakah ini terlalu berlebihan atau gimana ya ustadz ya itu aja ustadz penjelasannya nanti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh baik kita tahan dulu pembahasan yang tadi ya ini kepertanyaan yang langsung yang diajukan kan anak tidak boleh tidak dimasukkan ke TK alias kalau bahasa sekarang homeschooling kali ya jadi dirubah gitu kita memberikan pelajaran tapi fasilitas di rumah sama di TK itu kan beda ada permainan sementara si anaknya itu ingin lah bermain-main seperti yang di TK itu mungkin ada perosotan lain sebagainya gitu gimana kalau di rumah solusinya untuk memberikan kepada anak gitu ya sebetulnya kan itu apa namanya ketika kita memutuskan pendidikan anak di rumah maka sebetulnya fasilitasnya itu juga kita konsekuensi itu harus juga bisa apa namanya memenuhi kebutuhan si anak tadi makanya wajar ketika si anak ingin perosotan ingin apa permainan itu karena memang masanya untuk itu bermain masanya untuk bermain maka itu juga kita harus fasilitasi sebetulnya tapi kan tidak mampu dan lain sebagainya nah sekarang masalahnya kan banyak sekarang di masyarakat juga biasanya kan ada tempat-tempat rekreasi tempat bermain yang seperti di taman-taman itu ada apa namanya untuk masyarakat biasanya mungkin sekali-kali kita ke sana begitu jadi intinya sebetulnya ketika kita pendidikan yang di TK yang formal itu sebetulnya itu adalah penyambung kan begitu penyambung pendidikan yang kita tidak mampu sebetulnya kan kita kita tidak mampu umpamanya pendidikan sekarang berbasis IT kan itu mendukung teknologi yang harus anak itu bisa tepat kita tidak mampu harus beli komputernya harus punya ruangannya harus punya audio-nya punya proyektornya kan itu kita tidak bisa makanya disitulah perannya sekolah nah ini yang harus kita bangun pola pikir kita sebetulnya sekolah itu bukan karena udah lah yang penting anak itu nanti bisa baca dan nulis tidak itu adalah ada apa namanya bekal-bekal yang kita tidak mampu baik secara fasilitas atau secara konsep apa namanya pengajaran kita belum bisa untuk mengajarkan karena makanya ini yang perlu diperhatikan pendidikan kepada anak itu adalah memerhatikan jangan sama dengan kita yang kita dapatkan dulu karena pendidikan yang akan didapatkan oleh anak masa yang akan datang itu berbeda masa yang akan datang itu mereka akan mendapatkan tantangan yang luar biasa hari ini kita dihadapkan dengan teknologi perkembangan yang dahsyat yang banyak sekarang yang tadinya dilakukan kan pekerjaan itu oleh manusia langsung tetapi sekarang sudah mulai dengan teknologi dengan online dan tinggal klik-klik dan lain sebagainya itu kan menunjukkan skill kebutuhan yang tantangan dihadapan kita itu akan lebih kompleks nah ini dibutuhkan oleh nanti generasi yang akan datang itu bagaimana menyikapinya kalau hanya sebatas udahlah seperti pengalaman dululah bagaimana mengajarkannya itu jangan sampai di sini karena nanti berdampak kepada apa namanya anak-anak kita nah itu ya jadi konsepnya seperti itu itu yang harus kita dudukan dulu selama kita sekarang memutuskan anak itu sudah lah enggak kita tekakan enggak kita sekolahkan tapi di satu sisi ingat fasilitas untuk mengajarkan sesuai kebutuhannya tetap harus kita penuhi usahakan harus kita penuhi tapi bukan berarti kita harus menyamai di TK misalkan kita bangun perosotan enggak ya enggak enggak seperti itu tapi ya mungkin dengan buat konsep bisa sambil main-main sekolah itu pun kan masih bisa sebetulnya biasanya atau mungkin sambil kita jalan-jalan karena kan ada mungkin keluarga itu waktunya jalan-jalan ke taman segala macam sebetulnya itu bisa sambil sisipkan belajar harusnya jadi sebetulnya itu lah tadi kembali jadi konsep pemutusan kita kalau memang di rumah berarti kita harus konsekuen juga apa yang menjadi kebutuhan terhadap anak ya kita usahakan harus dapat imah dia kalau memang kita mampu membeli ya silahkan begitu kan tapi kalau enggak mampu coba kita berusaha untuk hal yang lain jangan apa namanya tidak tercapai begitu jadi biarkan anak dulu di masa umpamanya sebelum masuk usia 7 tahun biarkan mereka kenyang dengan permainan-permainan yang mereka dapatkan supaya kita kembangkan mereka motoriknya kan begitu kemudian kepekaannya seperti itu oke Masya Allah pertanyaan kedua kita tahan kita kembali rehat sahabat semua jangan kemarah-marah tetap di podcast Pusulim ya baik sahabat semua kembali di podcast Muslim kita kembali ya untuk membahas dan tadi satu pertanyaan lagi dari Umu Hafizun ya ketika mengajarkan kepada anaknya artinya tadi ceritanya ini ketika ingin ke lingkungan yang ketiga di sosial tadi kan di sekolah sudah terjaga kemudian di keluarga juga dijaga gitu ya artinya di porsi jadi ketika dia ingin ke masyarakat ingin ke sosial ada beberapa syarat lah gitu nanti pulangnya jangan terlalu malam gitu konsekuensi dan ternyata pernah melanggar gitu melanggar artinya sudah melanggar waktu yang ditentukan dan akhirnya ada konsekuensi seperti jangan keluar lagi gitu apakah itu sudah tepat terlalu berlebihan gitu sebetulnya terhadap apa namanya hal ini kita terlupakan terhadap solusi sebetulnya ketika anak ingin keluar bermain dengan anak-anak yang lain lalu kita cegah jangan udah di rumah aja lalu abis ini dibiarkan mau ngapain di rumah juga nah ini penting juga kita perhatikan ketika anak ingin bergaul dengan orang lain kemudian kita dapati makanya gak cocok udah gak usah pergi di rumah di rumah pun dia gak diarahkan umpamanya sama ayah bundanya gak tahu apa-apa jadi akhirnya kan bingung sebetulnya ekspresi ini sebetulnya yang akan muncul dari anak itu kenapa dia butuh keluar mungkin barangkali barangkali di rumahnya memang sudah belum nampak apa yang mau dikerjakan atau simulus simulus dari orang tua gak nampak harus diapakan nah itu itu yang harus kita perhatikan juga sehingga terhadap anak-anak itu perkembangannya itu bisa mereka tidak akan terjadi pemberontakan terhadap dirinya kan itu contoh kasusnya umpamanya sekarang kita sudah tren dengan media sosial belajar dengan IT melalui handphone Android dengan webinar dan sebagainya itu kan ketika awal pandemi kan 2019 itu kan sudah mulai dibuat seperti itu orang tua banyak yang gak paham dengan teknologi akhirnya kan mau diajarin sama orang tuanya gak bisa yang bisa itu mungkin temannya dia maka dia akan beralih keperhatiannya ke temannya bagaimana cara buatnya maka ini adalah sebuah kewajaran kan begitu jadi harus diakui juga si orang tua untuk hal ini kan seperti itu ini konsekuensi kalau tidak maka akhirnya kan terjadi hal yang nanti bertentangan dengan dirinya dan hal yang paling apa namanya dilihat dari efek negatifnya itu ketika anak itu lalu kecanduan dengan HPnya dan orang tua yang tidak apa namanya memperdulikan lagi dengan menggunakan HP anaknya makanya dibiarkan dia menonton dan lain sebagainya akhirnya terlarut dan ini yang harus kita pantau itu sehingga dalam hal ini kita perlu juga apa namanya kerjasama antara ayah bundanya dalam mendidik anak seperti ini jadi kita gak mengapa melarang sesuatu kepada anak kalau memang itu adalah ada manfaatnya terhadap anak kan begitu tetapi perhatikan juga solusinya lalu apa yang harus kita lakukan seperti ada anak pengennya nonton nonton kemudian nonton main-mainan nonton pokoknya nonton bola dan sebagainya kemudian kita larang jangan nonton kita rebut HPnya pasti jelas dia akan nangis karena dia pengen itu lalu kalau diberhentikan dia mau ngapain lagi maka kita coba apa namanya tidak nonton kita ganti ayo mama kita belikan bola ayo kita main sama mama nah itu jadi ada langsung solusi yang tepat untuk menggantikan memang keinginan anak itu memang harus tercapai iya iya ini yang harus kita apa namanya bangun dalam pendidikan udah mudah sebetulnya dalam pendidikan itu kalau konsepnya kita paham jadi umpamanya anak yang kecanduan HP itu biarkan anak itu nonton itu pada saat itu kan fokus mereka itu sangat besar maka disitu peran kita itu menasehatin itu akan langsung masuk kepada anak nah satu menit lagi ya nak nah begitu satu menit lagi setelah itu kita belajar supaya pintar dan lain sebagainya kita masukkan kata-kata positif di dalam hal itu insyaallah itu akan terbantu kemudian kemudian kalau dia punya main game umpamanya dalam main-mainan dan pistol-pistol tembak-tembak dan sebagainya maka kita bisa mengedukasinya dalam game pindahkan kepada dunia nyata kan itu kan HP itu dunia maya sebetulnya tapi kita gantikan dengan dunia nyata maka ketika anak-anak senang main game tembak-tembakan maka coba kita buatkan fitur tembak-tembakan yang sederhana sesuai dengan usianya kemudian kita perankan orang tuanya ayah bundanya juga menjadi sahabat dia berteman untuk itu syukur-syukur kalau ada teman sebaya kemudian sama-sama punya apa namanya permainan yang sama kita gabungkan begitu kemudian tadi juga main bola dan sebagainya ketika main anak terlalu ya nonton aja main bola kan itu cuma hanya pikirannya saja maka kita udah nontonnya satu menit lagi ya kita main sama umi yuk kita belikan bolanya kita main di halaman rumah dan lain sebagainya nah itu solusi yang tepat sebetulnya ke anak supaya jangan terbentur antara sikap anak yang tadinya mau mengejakan sesuatu lalu kita tahan lalu gak ada solusi itulah secara umumnya concept itulah yang harus kita pegang dulu jadi memang terlalu berlebihan lah kalau dia hanya udah larang pokoknya gak boleh lagi keluar selesai tanpa ada solusi jadi jalan keluarnya ya harus ada solusi kalau gak keluar lagi jadi harus gimana nah itu itu yang harus diperhatikan oke masya Allah oke ya semakin menarik dan tentunya tapi waktu kita juga yang terbatas insya Allah di minggu depan kita akan lanjutkan kembali sahabat semua dan tentunya terima kasih banyak masya Allah atas ilmunya yang diberikan kepada kita semua dan mudah-mudahan kita bisa terus ya membahas di setiap hari minggu tentunya ya atau ahad pagi baik sahabat semua dan akhir kata saya Fatur Rahman mewakili keruk rebat yang bertugas pamit undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ah 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 Terima kasih.